Nasdiq, tapi bisa jadi penyejuk sesuatu di alami kubur bila mana kita selalu mencintai Sayyiduna wa Maulana Muhammad Betul apa betul? Mau serius apa santai? Mau santai apa serius? Tepul apa betul? Percaya atau tidak percaya di malam hari ini baik yang ada di sini, apapun luar sana mendapatkan keberkahan daripada Sayyiduna wa Maulana Muhammad Amin yang hatinya tidak ingin bersolawat tapi di malam ini, demi Allah hatinya bersolawat walaupun ada yang bertanya tapi Alhamdulillah Allah lembutkan hatinya Amin Allahumma Amin Allahumma Mau serius apa santai? Mau santai apa serius? Abang boleh duduk di sini soalnya di belakang ada kesepuhan ya di sini ada juga santai Allah ketika kita membacakan salawat kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad Maka Allah pun menjawab salawat kita dan membalas salawat kita dengan menolongkan rahmatnya sebanyak sepuluh 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 kira-kira ini berapa orang nih yang datang 15 ribu orang dah dengan ikhlas dengan rida bersolawat Allahumma berapa sayyiduna wa maulana Muhammad Maka Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini menyentuh hati kita yang tadinya keras seperti batu dinasih hati tidak mendengar diomongin tengah hari ini tapi dengan berapa sayyiduna wa maulana Muhammad berapa sayyiduna wa maulana Muhammad Assalamualaikum ketika kita bersolawat jangankan kita yang bersolawat yang tidak bersolawat pun berharap syafat daripada Rasulullah betul apa betul yang salawat berharap syafat daripada Rasul kira-kira yang bersolawat juga pasti berharap syafat dan surganya Allah pasti tapi jangan cuman pengen jangan cuman pengen cuman pengen masuk surganya Allah salatnya enggak pengen masuk surganya Allah baca Qur'annya enggak pengen masuk surganya Allah pengen dapat ni'mat kubur dari Allah pengen husdil khatimah enggak mau berbuat sesuatu yang diriti Allah perbuatan-perbuatan yang mendapatkan kita husdil khat ini salah satu caranya yang pertama kita bersilaturahim menyambung kasih menyambung kasih kasih sayang lihat tadi anak-anak kecil kita berkumpul disini intinya kita sedang mendidik sedang mengajarkan kepada generasi dan regenerasi daripada Islam generasi daripada regenerasi anak keturunan kita agar mereka tetap mencintai dan selalu mencintai sayyiduna wa maulana muhammad kira-kira begini bu yang kita lakukan ini ibarat kita sedang menanam 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 bibit agar apa yang kita tanam ini menjadi sesuatu yang berbuah bukan hanya segera tumbuh berarti bibit tadi sedang kita berusaha pupuk kita rawat kita sirami agar bibit ini menjadi tumbuhan-tumbuhan atau tumbuhan yang berbuah yang bisa menghasilkan yang membawa manfaat dan bermanfaat baik untuk yang menanamnya maupun yang lita sekarang ini kita sedang mengajarkan kepada anak-anak kita bahasa sederhana simple acara di malam hari ini sulatu rahim menyambung kasih sayang tapi intinya ini sedang mendidik dan mengajarkan kepada generasi dan regenerasi penerus kita agar selalu menjaga ukhwahnya menjaga keruk 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 kalau bukan kita yang mengajarkan kepada mereka contoh sederhana banyak yang datang ke Abah Habib bintah doa Abah tolong doain anak saya menjadi anak yang soleh anak yang soleh ha anak jawab kalau ngedoainya insyaallah anak doakan tapi bagaimana contohnya kita sebagai orang tua yang selama ini dilihat dan didengar oleh anak kita contoh ketika anak baru lahir 40 hari matanya bisa melihat betul-betul ketika lahir diaizankan Allahu Akbar Allahu Akbar dengan satu tujuan diperkenalkan keagungan-keagungan Allah Allahu Akbar Allah yang maha besar didengarkan itu sampai ke hatinya digomahkan di kuping kirinya setelah 40 hari atau tujuh harinya diakikahkan potong rambut kasih nama dengan membaca mulut nabi atau membaca ayat-ayat sejual Quran setelah itu 40 hari anak bisa melihat tindak dan tanduk daripada kedua orang tuanya lir ibarat dan kita umpamakan sebuah handphone yang baru handphone yang baru belum ada sama sekali nodanya belum sama sekali ada virusnya masih bersih tanpa ada cacat masih bersih tanpa ada noda ketika kita dalam kamar waktu sholat kita asik rembahan nonton TV bapaknya di depan ngerokok pakai kas oblong anak umur setahun dua tahun melihat bapaknya lagi asik ngudu ngerokok karena pendek dia gak ingat malekat israel di sampingnya dia gak ingat tiap hari malekat israel datang melihatnya selama satu hari satu malam sebanyak 70 kali malekat maut melihat kita tapi kita yang gak sadar sholat Allahu akbar Allahu akbar disini ada masjid tetap azannya kedengeran tapi keteringat kita mampet 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 apalagi kalau sungguh matanya rapat sehingga tanpa disadari dengan kebiasaan kebiasaan orang tua yang dilihat oleh anak tanpa sadar orang tuanya tanpa menyadari orang tuanya kelihatan tua mana coba contoh sederhana kalau ibu-ibu sering bawa anaknya ada di majlis saya namanya Ahmad dari umur 8 bulan sampai gede itu diajak ke majlis kalau lagi anak istighfar baca istighfar astagfirullah 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 ilalah ilalah la ilah illallah blah ilalah hayli ilah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah anak-anak la ilaha illallah betul gak? harusnya kita bangga senang bahagia anak kita dikenalkan kepada kalimah la ilaha illallah tidak Tuhan selain kalau jaman sekarang beda 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 pegang handphone anaknya buka youtube umur 2 tahun pegang handphone bisa main game pegang handphone buka pas buka apa? paspor pegang handphone di rumah main apa? lihat ipin dan upin terus jarwo apelah gue gak tau wah anak sayang wah pinter udah bisa buka handphone sendiri bodoh tolong goblok anak bilang gitu kenapa? lu bangga anak mampu dan bisa buka handphone tapi gak sedih lihat anakmu tidak bisa baca Al-Quran ayo apakah handphone yang akan menolong anda yang ada sebaliknya handphone akan memberatkan anda tapi Al-Quran tidak mana anak kita ayo Bismillahirrahmanirrahim kemudian kemudian Allah Alhamdulillah minal jinnati wal da'ini Alhamdulillah anak kecil bismillahirrahmanirrahim langsung nyambung ini yang kita harapkan generasi dan regentrasi kita anak keturunan kita menjadi hafiz quran amin ya rabbal generasi dan regentrasi keturunan kita menjadi ahlu salawat amin ya rabbal generasi dari regentrasi kita menjadi ahlu sadaka amin ya rabbal itu minta doa aja anak pakyai anak saya nih Pak Habib nakal banget sholatnya aja kagak mau eh begok anak bilang gitu eh tolal elu minta doa anak biar sholat elu nya gimana kitanya gimana betul-betul tapi Alhamdulillah di blog CKM insyaallah bapaknya soleh ibunya soleha biar kata sholatnya ketinggalan soleh aja udah amin semoga dapat hidah amin ini contoh yang nyata ya saya ngomong seperti itu maaf kasar saya pernah didatangin orang-orang seperti ini bib masya Allah itu anak disuruh ngaji susahnya minta ampun rata-rata dari orang tua pasti ngomongnya begini saya pengen punya anak ini habib dia lebih daripada saya baik agamanya baik ininya baik itunya Alhamdulillah harapannya bagus bagus tapi jangan lupa Bu Pak sebelum anak-anak kita masuk paun anak-anak kita masuk TK berapa lama itu anak dari lahir sampai sekian tahun diurus sama ibu dan bapaknya berapa lama berapa banyak dia melihat dia mendengar kataan yang baik atau yang buruk melihat Allah wakibar pasti anaknya akan ngikutin coba lihat kadang-kadang kita suka melihat anak kecil orang tuanya lagi Allah wakibar dia ngikutin betul apa betul berarti anak itu akan meniru orang tuh bukan orang lah orang tuanya dulu karena yang akan ditutup orang tua atau orang lain nah yang dia akan diminta pertanggung jawaban orang lain apa sih rata bukan NTT bukan jadi bersyukur di malam hari ini keluarga besar apa kujang kujang 57 Alhamdulillah mengadakan sulatu rahim menyambung kasih sayang tua muda kecil remaja dewasa nenek-nenek kakek-kakek yang muda yang peot yang keriput ngumpul 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 kira-kira anak tanya ente bisa ngumpul ini karena apa Allah yang menggerakannya Rasulullah yang meriduhinya kok begitu tanpa ada keriduhannya Rasulullah kita tidak akan bisa bersalahwati hari ini eh hari ini malam hari malam hari ini malam hari ini coba apa Habib punya sesuatu kita bersalahwati siapa yang bersalahwati berkenceng hadirnya banyak Masya Allah siap siap Allahumma salli ala muhammad wa as zalimi zalimi Allahumma salli ala muhammad wa as zalimi Allahumma salli ala Allahumma salli ala Allahumma salli ala salam wa salam ala uhammad wa as salam salam wa salam wa salam Selamat menikmati Selamat menikmati Ibu-ibunya begitu Tapi lihat anak-anaknya Masya Allah Dengan semangatnya Sekali lagi kita coba Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati